Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta hadirin yang hadir pada sidang siang ini. Pertama, marilah kita naikkan sekali lagi rasa syukur kita ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan rapat paripurna di PRRI tentang pembicaraan tingkat kedua pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Atas nama Presiden, kami sangat bersyukur dan berterima kasih, serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya pimpinan dan anggota badan legislasi DPR RI, serta pimpinan dan anggota Komite 4 DPD RI yang telah memberikan dukungan yang luar biasa selama proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Proses pembahasan ini telah diselesaikan melalui diskusi yang produktif, konstruktif, dan dinamis. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati dan banggakan, berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan saat ini, merupakan buah dari perjuangan bangsa yang panjang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang membentuk ideologi yaitu ide-ide besar yang dicita-citakan. Cita-cita besar bangsa hanya dapat diraih jika dilakukan dengan perencanaan yang baik. Sejak zaman Bung Karno, perencanaan pembangunan nasional dimulai dari pembentukan badan perancang ekonomi pada 19 Januari 1947 yang kemudian disempurnakan menjadi panitia pemikir siasat ekonomi pada 12 April 1947 dan menghasilkan produk penting dasar pokok daripada plan mengatur ekonomi Indonesia yang merupakan perencanaan pembangunan komprehensi pertama di Republik Indonesia. Pada zaman Kabinet Juanda tahun 1952 disusun sebuah rencana peletakan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat dan membuat rencana pembangunan negara yang seimbang untuk jangka panjang. Pada tahun 1960, Dewan Perencanaan Nasional Membuat Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau PNSB delapan tahun. Rancangan ini diterima menjadi ketetapan MPRS sebagai garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 1961-1969. Pada zaman order baru, perencanaan di periode ini dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita dengan trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional, pemeratan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Repelita ini selalu disusun berdasarkan garis-garis besar haluan negara yang memberikan arah pembangunan negara jangka panjang. Peran penting perencanaan juga disadari oleh negara-negara lain di dunia. Dalam artikel yang berjudul The New National Development Planning and Global Development Goals, disebutkan bahwa jumlah negara yang memiliki dokumen perencanaan semakin meningkat. Pada tahun 2006, hanya ada 62 negara. Kemudian jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2018 menjadi 134 negara. Sekitar 80 persen dari penduduk dunia berada di negara yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan. Baru-baru ini, berbagai negara di dunia telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang seiring dengan kebutuhan untuk mengawal arah pembangunan yang jelas. China misalnya memiliki China 2049 to become a great modern socialist country. Selain itu, Uni Emirat Arab memiliki UAE Centennial 2071, Turkiye memiliki Vision 2053, a Turkey model, serta Nigeria memiliki Vision 2050, Nigeria as a developed country. Kesemuanya yang disebutkan menandakan bahwa fungsi perencanaan sangat penting untuk menentukan tujuan bangsa dan negara. Pembangunan tanpa perencanaan yang matang akan menyebabkan tahapan pembangunan yang tidak jelas dan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Saya ingin mengutip salah satu hasil penelitian Esther Duflo, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2019 dalam artikel tahun 2000 berjudul School Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia, Evidence from an Unusual Policy Experiment. Dalam artikelnya itu Duflo mencatat, program SD Impress merupakan salah satu program pembangunan sekolah terbesar yang pernah tercatat saat itu, yaitu pada tahun 1973 hingga tahun 1974. Duflo membuktikan bahwa pembangunan SD Impress menghasilkan perubahan signifikan terhadap peningkatan pendidikan dan sekaligus pendapatan masyarakat. Anak-anak usia 6 hingga 12 tahun menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih lama bersekolah untuk setiap sekolah yang dibangun per seribu anak-anak di wilayah masing-masing. Program SD Impress menurut Duflo secara usus juga meningkatkan proporsi masyarakat Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan ini berdampak pada peningkatan upah 1,5 hingga 2,7 untuk setiap sekolah tambahan dan bahkan pembangunan SD Impress ini memberikan dampak pengembalian ekonomi sebesar 6,8 hingga 10,6 persen. Tahun 2045 merupakan momentum emas yang menandai 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengalaman membangun negara Indonesia selama 79 tahun menjadi bekal bagi kita untuk memastikan capaian cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia emas negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Di tahun 2045 melalui RPJP Nasional 2025-2045 diharapkan dapat mewujudkan kesatuan yang kuat di seluruh wilayah tanah air kita dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional. Pendapatan perkapitas setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk keberlangsungan generasi mendatang. Untuk itu, rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 merupakan kemudi yang menafigasikan arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun ke depan melalui suatu orkestrasi pembangunan dari seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non-pemerintah agar sejalan, selaras dan terpadu untuk mencapai cita-cita bangsa. RPJP Nasional 2025-2045 akan memastikan konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah, antar periode pemerintah dan antar waktu, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang, antar pelaku pembangunan, pemerintah dan non-pemerintah, serta agar koheren dan hasilnya dikendalikan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita tersebut? Dalam dokumen RPJPN 2025-2045 disampaikan bahwa pada tahun 2045 Indonesia tidak hanya merayakan 100 tahun kemerdekaannya, tapi di saat tersebut Indonesia harus menjadi Indonesia emas 2045. Maka kita punya waktu 20 tahun untuk mencapai Indonesia emas. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan mulai sekarang tidak boleh bisnis as usual. Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh, yaitu transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul dan berdaya saing. Transformasi ekonomi ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor ekonomi sehingga Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dan keluar dari middle income trap. Transformasi tata kelola diarahkan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan partisipasi masyarakat sipil berkualitas dalam pembangunan. Selanjutnya, upaya transformasi secara menyeluruh perlu didukung oleh landasan transformasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk bertransformasi, yaitu penciptaan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya, dan ekologi yang tangguh. Strategi transformasi akan diimplementasikan ke dalam wilayah provinsi dan kabupaten kota sesuai karakteristik dari masing-masing wilayah di Indonesia dalam bingkai NKRI. Dukungan sarana dan perasana juga penting untuk diarahkan guna memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan strategi transformasi, serta terus memastikan kesinambungan pembangunan antarperiode waktu agar pembangunan berjalan secara efektif dan efisien. Saat ini telah diterbitkan surat edaran bersama Menteri PPN Bapenas dan Mendagri untuk memastikan sinkronisasi antara RPJPN dengan RPJP daerah. RPJP daerah provinsi kabupaten kota akan menjadi sangat penting karena akan menjadi acuan dalam penyusunan visi dan misi kepala daerah dalam pirkade sentak di bulan November yang akan datang. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 dan memastikan pembangunan secara imperatif, RUU RPJPN Nasional 2025-2045 telah memastikan pencapaian tingkat keberhasilan visi dan misi dapat diukur. Perbedaan utama antara RPJPN 2025-2045 dengan RPJPN terdahulu adalah dalam RPJPN 2025-2045 pencapaian visi diukur dengan 5 sasaran visi dan pencapaian misi diukur dengan 45 indikator utama pembangunan. Di sisi lain, kaedah pelaksanaan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan, terangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik yang efektif. Secara ringkas, alur pikir pencapaian visi Indonesia Emas adalah 8 agenda transformasi, 17 arah pembangunan diukur oleh 45 indikator utama, 8, 17, 45. Sekali lagi, perkenankanlah kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh fraksi DPR RI, pimpinan dan anggota badan legislasi DPR RI, dan Komite 4 DPR RI, seluruh kementerian lembaga, segenap masyarakat, para ahli, universitas, rekan-rekan media, dan seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 ini. Pekerjaan baik tanpa perencanaan akan menjadi sulit. Perencanaan yang baik adalah setengah dari pekerjaan itu. Marilah kita segenap komponen bangsa mengawal implementasi perencanaan yang baik ini untuk mencapai cita-cita besar bangsa Indonesia. Kami meyakini dengan disahkannya rencangan undang-undang ini, kita telah bergerak maju menuju pencapaian Indonesia emas. Terima kasih. Wallahu mu'afiq il'ab ma'mi ta'arik adalah Allah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Terima kasih.